Halo, Bapak-Ibu Saudara akan melanjutkan studi kita Kristalisasi dari Injil Johannes dan kita sudah sampai kepada percakapan Yesus percakapan malam terakhir pasal 13 sampai pasal 17 tutup dengan doa dan disitu ada percakapan yang kita pilih lagi nih pasal 13 itu masih ada Judas disitu dan kemudian pasal 14 selanjutnya itu Yesus hanya dengan muridnya yang sebelas itu dan kemudian percakapan itu malam itu ditutup dengan doa nah hari ini kita mau bicara dulu sebentar tentang Judas karena ini satu tema juga yang dimunculkan dari Injil Johannes ini yang perlu kita pahami tapi saya berikan judulnya begini Kedaulatan Bapak melalui Judas dan kalau disambung judul ini bisa Kedaulatan Bapak melalui Judas dan melalui COVID-19 karena sekarang ini kan masih COVID-19 ini gak tahu sampai kapan nah jadi mari kita lihat dulu 3 poin untuk dapat memahami karena tema ini sangat penting sangat penting sekali mengenai bukan Judasnya yang penting ya jadi kita perlu jangan kita fokus kepada Judas tapi kita mau fokus kepada pengenalan akan Bapak ya nanti kita akan melihat dia merancang segala sesuatu jadi fokus kita adalah pengenalan kita akan Bapak mari kita melihat ada 3 poin nanti saya akan sampaikan yang poin pertama tentang Kedaulatan Bapak tentunya dalam merancang segala sesuatu yang kedua nanti kita lihat tanggung jawab manusia dalam hal ini tanggung jawab Judas atau tanggung jawab seluruh manusia lah baru yang ketiga nanti kita akan bicara sendiri tentang bagaimana Judas ini menjalankan perannya katakan begitu karena Judas ini sudah dinubuh saya buatkan ini ya kita lihat oke yang pertama dulu Kedaulatan Bapak dalam merancang segala sesuatu karena ada banyak orang bilang Bapak itu baik jadi dia selalu merancang yang baik artinya tidak pernah membuat sesuatu yang jelek katakanlah begitu ya maksudnya sih membela Bapak yang baik tapi dengan begitu melanggar firman Tuhan mari saya baca dulu di saya 45 ayat 7 firman Tuhan ini begini Alkitab yang menjadikan terang dan menciptakan gelap menciptakan gelap yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam ini sedang bicara soal Bapak akulah Tuhan yang membuat semuanya itu Alkitab ini jelas aku Tuhan yang pertama menciptakan terang menciptakan gelap menjadikan nasib mudur juga menciptakan nasib malam ya oke kalau belum jelas ini mari kita baca lagi Amos pasal 3 ayat yang ke 6 7 ya ayat 6 lah bagian terakhir ini kira-kira begini kalimatnya ini atas dulu ya adakah sangka kalan kiop di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar ini adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya ini artinya Tuhan lah yang melakukan malapetaka di suatu kota kalau COVID-19 ini malapetaka siapa yang bikin ada banyak orang yang tidak berani bilang Tuhan itu yang berani tidak berani ya dia takut menuduh Tuhan itu tidak baik ini otak manusia ini jawaban Alkitab beda Alkitab bilang adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukan artinya Tuhan yang melakukan oke kita dulu satu raja-raja ini pasal 22 ayat 21 ayat 24 tidak usah kita bacain ceritanya tentang Tuhan yang apa menaruh apa ya roh dusta ya ini bahasa Inggrisnya ini oke lah bahasa ya lihatlah Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut semua nabi-nabinya ini ceritanya begitu kita baca sendiri aja lah ya kemudian kita melihat lagi di keluaran 4 ayat 11 ya itu ada yang dibilang Tuhan lah yang membuat mulut Tuhan lah yang membuat orang tuli bisu ya melihat buta ya kita baca dulu eh keluaran 4 ayat 11 kemudian viraud lagi ya oh Roma 9 Roma 9 16 ini juga bicara juga sebentar kita percaya dulu Roma 9 ayat 16 Roma 9 ayat 16 jika banyak ayat-ayatnya jadi kita mau cepat aja Roma 9 ayat 16 ya jadi hal itu tidak tergantung pada kendak orang atau usaha orang tetapi kepada kemurahan hati alam ini konteks soal kedaulatan Tuhan ya namanya juga Firaun Firaun juga itu dibangkitkan dikeraskan hatinya siapa yang mengeraskan hati Firaun apa setan bukan Tuhan yang mengeraskan itu barangkali lewat setan dia banyak dalam kasus ayub kita lihat siapa yang mengeraskan ini luar biasa ayub ini seorang yang sangat ya cuci lah di zamannya itu anaknya banyak hartanya banyak kesehatannya prima terus dihancurkan terus siapa yang bikin kan jelas bapak di sorga yang merancang itu ya memang pelaksanannya iblis dan orang jahat itu tapi kan kemurusannya dari valunya itu dari bapak di sorga itu bapak yang merancang itu semua dengan suatu maksud supaya pengenalan ayub ayub 42 ayat 5 supaya pengenalan ayub tambah dalam karena dia mengenal Tuhan itu dari kata orang lalu sekarang dia melihat setelah dirancang oleh bapak penderitaan itu ya orang buta ini juga ya orang buta ini juga siapa yang bikin kan murid-muridnya pernah lihat orang buta dia bilang Tuhan ini siapa ini yang menyebabkan ini dosanya sendiri atau dosa orang tuanya ya karena manusia ini gak berani murid-murid gak berani bilang itu bapak di sorga yang merancang itu gak berani dia karena memang gak tau Tuhan itu bilang gini bukan dia bukan juga dosa orang orang tuanya tapi Yesus dari sini kalimat Yesus tersirat bahwa sebenarnya itu rancangan bapak dengan satu maksud maksudnya supaya pekerjaan bapak dinyatakan dalam orang buta itu disini Yesus langsung menekankan tujuan daripada orang itu buta tapi yang bikin buta bukan dosanya bukan juga ini ya dengan tersirat bahwa itu mengatakan bapak di sorga yang merancang semua itu ya nah mari kita melihat dulu kejatuhan Adam ada yang bilang ah kejatuhan Adam itu malah petaka itu betul malah petaka tapi siapa yang merancang itu kejatuhan Adam itu mari kita lihat dulu Roma Pasal 8 ini ini saudara itu begini ya kalau belajar Allah kita jangan peduli omongan orang itu kuncinya satu jangan langsung saya alirannya ini aliran itu saudara sudah menutup diri gak mungkin lagi mengerti Alkitab kalau sudah pola pikirannya itu ditentukan baik oleh perkataan orang takut sama orang aliran ya memang sih apa boleh buat kalau saudara hidup dari aliran itu makan uang dari situ besar dari situ ya apa boleh buat saya gak bisa bilang apa-apa karena itu bukan soal itu soal perut tapi kalau orang mau mengerti Alkitab biarlah dia dia menjadi independen bebas saya Paulus aku bebas oke mari kita melihat dulu Roma Pasal 8 karena jelas Alkitab ini gak ribet-ribet banget sebenarnya ya jelas kok siapa yang berdaulat siapa yang merancang segala sesuatu itu jelas itu gak 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 susah makanya seorang susahnya itu karena pikiran kita ini mari kita lihat Roma 8 ayat 19 ya atau 20 lah langsung karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasian ini ya seluruh makhluk ini jatuh ke dalam alam makhluk alam kesiasian kalau kita tempat karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasian bukan oleh kehendaknya sendiri bukan oleh kehendak makhluk itu bukan oleh kehendak Adam dan Hawa bukan tetapi oleh kehendak dia ini dia ini besar yang bagus kehendak bata yang telah melakukannya dengan harapan dengan dengan naksur tetapi dalam pengharapan dalam kita wahai juga berserapan juga dibilang Isus itu sudah disemberih tanah domba itu sebelum dunia dijadikan kenapa dibilang Isus sudah disemberih sebelum dia dijadikan karena memang sudah dirancang Adam jatuh dan Isus ini penyelesaiannya ada orang ceritakan Adam jatuh tiba-tiba Tuhan merancang penyelamatan oleh Isus ya ini terbalik ngomong ini tidak masuk akal ngomong begitu semua dirancang oleh Bapak dari Allah Adam jatuh dirancang oleh Bapak makanya Isus sudah mati sebelum segala sesuatu ada sebelum dia diletakkan dasar jadi kalau kita melihat masih banyak kayak gini ada bukunya juga dengan ayat-ayatnya banyak tapi sudah lah kalau orang mau percaya Alkitab percayalah bahwa Bapak yang melakukan semuanya segala sesuatu berasal dari dia bahkan kalau ditanya Iblis itu dari mana ya dari Bapak di sorga Bapak yang menciptakan Iblis itu itu saya sudah bikin videonya jadi saya tidak singgung lagi karena ya oke lah saya sedikit lah kejadian tiga itu dibilang ular itu itu binata yang paling cerdik yang dijadikan oleh siapa oleh Tuhan dan ular itu siapa jangan saya pikir ular itu ular yang jasmani kok bisa ngomong kok jadi dia disuruh makan debu ular jasmani itu makan ular makan katak kali ya ular itu makan makan orang jadi di kitab wahyu pasal 12 dan pasal yang terakhir juga itu ular itu naga itu ya Iblis setan jadi Tuhan yang menjadikan itu dengan satu maksud bukan Roma 28 juga bilang Iblis itu jahat dari mulanya bukan tadinya dia baik dia jahat itu cinta-cinta yang berdasarkan saya 14 jaskil 28 itu dongeng itu jadi segala sesu dari Bapak kedaulatan Bapak lah ya hikmat Bapak ya bijaksana Bapak Bapak yang melakukan itu ya jangan lagi bilang dia tetap baik oh Allah adalah kasih tapi segala tahu kasih itu bukan berarti tidak ada tidak ada sisi destruktifnya sisi yang menghancurkan itu kalau kita lihat di alam ini warna putih itu Newton pernah pernah bikin percowaan spektrum dia pakai prisma itu sinar putih ternyata menyebab putihnya itu medjiku hibinyu saya masih katakan merah jingga put makanya medjiku hibinyu jadi warna putihnya adalah Elohim adalah kasih tapi dia punya sisi-sisi yang dimana dia harus menghancurkan ya ada juga sisi yang membangun Tuhan yang mencabut Tuhan yang menanam banyak orang gak percaya ah enggak jadi banyak orang krisin itu punya Tuhan dua satu namanya Tuhan yang baik itu namanya Tuhan Yesus satu yang jahat Iblis bukan gitu Bapak sedara mari kita percaya bahwa segalanya berasal dari Bapak ada maksud baik maksudnya baik karena Bapak adalah kasih baik baik kedua tanggung jawab manusia nah ini jangan nanti kalau gitu kalau semuanya jadi Bapak kita gak tanggung jawab belum oh enggak tanggung jawab manusia ada tanggung jawab Adam Ben Hawa itu ada karena dia melanggar firman walaupun sudah dirancang dari akal ini memang Adam jatuh tapi tak ada bertanggung jawab ya kalau pemakan gue ini lokomasi nah itu terjadi tanggung jawab tetap ada tanggung jawab ya walau apabila yang cabur itu yang dituhai karena itu sudah hukumnya sudah ada hukumnya oke sekarang tanggung jawab yang kedua juga responnya ya memang Adam Ben Hawa sudah dijatuh rancangan Bapak tapi responnya dia kan salah juga begitu pelanjang dia kena rasa malu dia berusaha sendiri menutupi rasa malunya dengan apa itu daun-daun apa itu arah itu ya nah Tuhan tidak mau itu jadi respon adat memang salah nah itu menjadi tanggung jawabnya sampai sekarang banyak orang itu responnya salah menutupi rasa malu ya dengan gelar lah dengan penampilan lah dengan kekayaan lah dengan macam sebenarnya menutupi rasa malu rasa malu harus ditutupi dengan Kristus ya mengharapkan kemuliaan itu oke lah jadi ada tanggung jawab manusia apa yang ditabur orang itu yang akan dituai ya kalau ditanya siapa yang merancang semuanya bapak jelas itu tapi bagaimana respon kita ini ini menentukan juga ini tanggung jawab kita disitu ya oke yang poin ketiga Judas kalau kita masuk Judas ini seorang yang sudah dinubuatkan sebelumnya ya jadi penting juga ini Judas ini saudara saya mungkin tidak ada dinubuatnya disitu kalau Judas oh iya sudah dipilih sebelum dijadikan maksud saya ini Judas sudah dibilang dimasuk 41 X 10 bahwa orang yang makan rotiku akan mengangkat apa kaki ini ini ayat mengenai Judas ini ya perannya Judas Masmur 41 ayat 10 kita lihat dulu ini ini Yesus utapkan ini di malam terakhir itu orang yang 41 ayat 10 bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap ini inilah dia peran Judas itu seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus tapi yang mengangkat tumitnya itu artinya berhianat lah jadi Judas punya panggiran punya peran yang harus dijalankannya nah mari kita melihat dulu perannya kita lihat kita lihat dulu itu yang 23 kita kembali dulu lihat Judas ini Joanes 13 ya Joanes 13 yang dibilang ini setan masuk ya ayat 26 23 26 ya sudah berkata demikian dia mengambil roti mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas anak Suman Iskariot ayat 27 dan sesudah Judas menerima roti itu ia kerasukan iblis artinya nih bukan lagi Judas disini perancangnya pelaksananya disini ia udah kerasukan iblis dan Yesus berkata kepadanya apa yang ini banyak orang pikir dia bicara sama Judas saya enggak percaya itu saya percaya ini Yesus bicara sama iblis apa yang enggak kau perbuat perbuat dengan segera karena orang yang udah kerasukan enggak ada orang lain kita bicara saya dulu pernah pelayan-pelayanan apa kalau orang udah kerasukan setan kita enggak ngomong lagi sama orang itu buat apa dia sudah kehilangan kehilangan kesadaran kehilangan diri jadi kita ngomong sama setan ayo setan keluar gitu ini Yesus ini ngomongnya sama iblis karena Yesus berdaular dia merancang dia bilang apa yang kau mau perbuat perbuat dengan segera makanya iblis itu bisa menjadi cepat dalam malam itu langsung dia bisa rancang itu pasukan baik suci itu menang bisa di taman dia bisa merancang 70 orang yang yang apa sanhedrin itu cepat rapat di rumah kayak havas cepat dengan cepat bisa dirancang begitu karena udah perintah Yesus dia lah yang menentukan Yesus itu cepat apa yang kau mau perbuat perbuat dengan segera jadi kembali saya melihat disini kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Bapak disini iblis itu hanya alat aja yudas itu alat juga nah kembali ada yang bertanya kan tanggung jawab yudas bagaimana kalau gitu dia masuk neraka atau enggak saya enggak terlalu minat soal bertanya orang masuk neraka atau tidak tapi cuma kita lihat apakah yudas menjalankan tanggung jawab menurut hukum perjanjian lana karena perjanjian lana nyawa ganti nyawa itu perjanjian lana kalau kita mencuri balikin bahkan tambah seperlima nah yudas ini dia dapat 30 keping merah perak itu ya dia kembalikan itu ayat cakyus mencuri yang kurugikan malah dibalas 4 kali lipat paruh untuk orang miskin itu ada jangan udah mencuri di bendara gereja mencuri bertobat tapi enggak dibalikin uangnya enggak bisa yudas sudah lakukan itu kembalikan uangnya kedua apa kita bilang penyelana ya nyawa ganti nyawa yudas juga bayar itu dia gantung diri dia bilang aku telah bersalah berdosa menyerahkan nyawa orang yang enggak bersalah dia serahkan dirinya hanya bersalahnya apakah nyawa Yesus sama harganya dengan nyawa yudas karena nyawa Yesus itu nyawa orang yang tidak berdosa sementara nyawanya yudas ini nyawa orang berdosa tapi kan juga ada liat yudas sudah melakukan meresmoni bagian terbaik bagian yang dia mampu ya karena dua dikitab masuk diwilang dia dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa kita seandainya yudas mendapatkan kemurahan kayak gitu saya yakin yudas enggak sembarangan langsung merasa begitu karena Yesus bayar semuanya ya tanggung jawabnya dia dia selesaikan balikin uangnya aku serahkan nyawa aku ganti nyawa ganti nyawa makanya ada orang yang berani melangkah saya enggak berani sampai situ ada yang berani melangkah bilang gini yudas enggak masuk neraka karena dia sudah bayar tanggung jawabnya sudah dijalankan saya enggak berani ngomong itu tapi yang jelas peran yudas sudah dijalankan dengan baik dia sudah bertanggung jawab ya nah mari kita melihat kesimpulan ya kesimpulannya langsung aja kita kaitkan dengan covid lah ya karena ini masih apa new normal itu sebenarnya enggak normal jelas tidak normal apa-apa mungkin masuk itu kayak disi tembak begini kayak mau masuk mal kita mau beli barang kayak kita sendiri jadi barang apa lama-lama enggak rusak ini kepala ini karena saya pikir ditembak terus enggak normal sama sekali mau ibadah pun harus cuci tangan dulu pakai masker ya bayangkan lah pakai masker orang nyanyi keluarlah enggak sesak itu ya harus jarak lah enggak normal lah tapi inilah karena karena covid ya pertanyaan kita siapa yang merancang covid ya ada orang enggak berani bilang ah itu iblis ada juga yang bikin cerita malah itu iblis yang merancang dengan orang jatuh dibikin dikutub katanya dia datang kekutub itu makanan cuman taus sama anjing hutan apa semua itu mendapat super nih mahal lah aneh ya cerita-cerita kayak gini ini katanya disuruh Tuhan tapi saya enggak percaya itu bukan Tuhan yang Alkitab bilang karena yang merancang itu Bapak Bapak di sorga yang merancang covid dengan suatu maksud penghakiman Tuhan apabila Tuhan menghakimi bumi orang belajar kebenaran ya di saya itu 26-9 itu jelas Bapak merancang covid ini dia lah yang melakukan itu sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca ini masih banyak ini enggak saya baca ini semua Bapak yang merancang itu semua dengan satu maksud supaya orang belajar yang benar nah melalui covid kan udah banyak nih orang belajar yang benar untung lah respon tanggung jawab kita apa belajar meresponi dengan benar bukan ditengking ya covid ini ngapain di harlik-harlik bilang lagi dia disuruh Tuhan nah ada Tuhan Alkitab benar-benar mungkin nyuruh nyuruh orang harlik covid bukan covid ini untuk diresponi dengan baik ya kalau sebagai apa ya dokter atau dia coba cari vaksin itu respon yang baik pakai hamba Tuhan apa ya belajar yang benar lah melalui covid ini dengan dihancurkannya ibadah coba mikirin lah sebenarnya ibadah itu apa kok Tuhan berhentikan dengan cara covid ini ya dimikir jangan main harddick aja ini respon yang gak benar ini tanggung jawab yang gak benar ini karena apa karena konsepnya Tuhan selalu baik dia selalu beri yang baik gitu loh ini ini ada lagi Tuhan satu lagi nih Tuhan yang jahat nih ini selalu ngasih yang jahat nih jadi covid termasuk yang Tuhan yang disini iblis itu nah ini konsepnya udah jadi dualisme ada dua Tuhan gitu enggak kita cuma punya satu bapak yang adalah kasih tetapi dia juga punya sifat yang mencabut bukan hanya menanam disiplin bukan hanya memberi aja yang benar-benar saya juga punya anak saya bapak saya juga ngasih juga hajaran itu sama anak-anak bagi dia belajar yang benar oke jadi covid ini kesimpulannya berasal dari bapak bapak di sorga yang merancang covid itu tanggung jawab kita adalah kita punya tanggung jawab ya tanggung jawab kita meresponilah dengan benar kita belajarlah kalau usaha kita menjadi bangkut jangan-jangan kita selama ini cuma mikirin otaknya cuma duit terus sekaranglah waktunya cari Tuhan di rumah kalau kita ibadah kalau para pendekat jangan-jangan juga jadi dagang jual firman jual omongan jual buku jual macam-macam bertobat responnya itu tanggung jawabnya itu bertobat jadi itu covid ini sekali lagi ini kesimpulannya covid berasal dari bapak di sorga jangan masuk supaya orang belajar apa yang benar puji Tuhan jadi ini tema kita kedaulatan bapak melalui Judas yang termasuk nanti kesimpulan tadi melalui covid juga ya puji Tuhan haleluya amin